Masa itu masuk, masuk aja, masuk aja kan, digaramin aja, ini kalau dibakar, ini dibakar, oh, karena bunyi letak-letak gitu, jadi, ini pake jeruji-jeruji gitu ya, mas ya, kerennya sih, mantep banget, nggak kasihin juga, empuk, ini pernah nantri berapa jam, mas? Oke, selamat siang guys, kali ini aku lagi nggak di Solo, aku lagi ada di daerah Bantul, Imogiri, yang terkenal dengan sate klataknya, nah ini aku mau ngajakin kalian makan sate klatak, aku juga belum pernah ya guys, nggak usah lama-lama, ini namanya sate klatak mati, kita langsung let's go Okay Okay, kita ngobrol-ngobrol dengan owner-nya disini, dengan mas siapa nih mas? Andy Andy? Iya Mas Andy, kalau Mak Adi itu siapa mas? Ayah saya Ayahnya ya? Oke Mas, kalau sate klatak itu, ini ya mas ya, klatak itu dari kata apa mas, kok bisa dibilang klatak gitu? Klatak itu cuma sebutan aja, masuk aja kan, digaramin aja, ini kalau dibakar, ini dibakar, jadi mak letak-letak Oh, karena bunyi letak-letak gitu, jadi itu ya, ini pake jeruji-jeruji gitu ya mas ya? Beda, iya Okay, jadi biar apa itu mas? Biar panas sampe gelem Biar panas sampe gelem-gelemnya mateng ya? Oke, selain ada sate klatak-katanya, terkenalnya krenyos gila ya mas? Iya Gajik Emak-emak Nah itu menarik banget itu ya, tandung lamur ya mas ya? Oke mas, saya belum pernah makan sate klatak, saya pesen sate klatak sama yang terkenalnya disini krenyos juga ya? Satu ya mas Ya, satu-satu ya mas Kalau ini apa ini mas? Tulang kambing Tulang kambing ya, tengkleng ya guys, kalau solo juga udah ada Iya mas, bedanya kalau solo kan, nggak pake hitam, kalau disuruhnya itu coba duduk manis seperti ini Oh, lebih manis ya? Iya Kalau yang ini? Itu tongseng, daging Tongseng, ya ini daging guys, full Kalau yang ini mas? Itu pikir kaki, tindak Request aja, kalau mau tengkleng kaki atau ketawa atau... Oh, buat tengkleng tapi ya itu ya mas ya? Oke siap, saya pesen krenyos sama sate klatak Satu porsi sih berapa mas? Dua Berarti pesen dua porsi? Berarti empat tusuk ya mas ya? Ini pernah antri berapa jam mas? Kalau bulan, jangan sampai dua jam ya mas Hah? Dua jam? Oh, yang kan pasangnya dua-dua R Oh, seger semua ya? Berarti cepet juga ya ini, pelayanannya cepet Kadang-kadang bisa satu jam, kadang bisa dua jam, luar biasa kayaknya Udah buka dari tahun berapa ini mas? Hari ini tahun 90-an 90-an ya? Ya, berarti 30 tahun ya? Ya, berarti 30 tahun Siap Ini kasnya dibakarnya pakai arng ya mas, si ya mas ya? Tuh guys, disini sering banyak artis datang sini guys Tuh, banyak banget ya Sampai situ bumbu Siapa aja tuh guys? Itu dibumbuannya apa mas? Bawang putih tuan Bawang putih ya? Garam Sama garam Sehari saya berapa ekor kambing? Gak mesti mas Gak mesti? Gak mesti? 6 ekor Sama krenyos Krenyos tuh gaji gitu ya, di goreng Oke, kita langsung cobain dulu dari sate klataknya Ini gak tau modelnya, caranya makan gimana ya? Tau Ini disiremin gini apa? Makan terus nanti sambil minum kuah bulinya ya? Kok minum sih? Ini ya, sate klataknya guys, pakai jeruji Tauan guys Ya mirip sate kambing gitu, kayak biasanya Tapi ini lebih kayak bakarannya lebih light, terus agak asin-asin gitu loh guys ya Karena kan emang dibumbuannya asin itu tadi ya Gajinya empuk Kita coba kalau pakai kuahnya ya Ini kuah buli itu guys Kuah bulinya segera mantul nih Kita langsung cobain ke menu kedua yaitu tongseng daging Aku kesem yang tongseng daging tadi ya Kuahnya lumayan creamy Cuman gak terlalu kental banget juga ya Tapi kelihatan kayak ada minyak-minyaknya Kita sikat ini guys Mamang guys Ini empuk banget sumpah Misalnya cenderung gurih masih ada manisnya Ada asinnya juga Enak nih Empuk banget tongsengnya Kalau ini bumbu apa ya Kecap ini mungkin buat kerenyos Oke guys, kita terakhir ini kata Mas Erdin dari warung cari makan harus cobain kerenyosnya disini ya Kita cobain ya Kerenyos ini dari lemak Kita coba dulu satu Dua Malang guys Nah ini pas banget nih Enggak kasihin juga kerenyosnya Empuk Kita sekarang kasih ini ya cabenya Sedikit Ini kayak ada bawangnya Ada kecap gitu ya Yes, kita sikat guys Kayak jadi tes kerenyos nih malam Kita tes kerenyos malam Malam guys Bener nih kerenyosnya mantep banget Kerenyosnya mantep banget Kerenyosnya mantep banget Ters banget Aku favoritku kerenyosnya Sate kelata buat aku sih Oke lah Ini tongsengnya juga kuahnya unik ya Mantep nih Tapi ini pengalaman baru ya Pengalaman pertama makan sate Pakai jeruji gini Supaya katanya panasnya tuh Tetap panas gitu loh Karena besi gini Mengandarkan panas ya Disini rame banget ya guys Kita lihat tadi bener-bener Antriannya banyak banget Mobilnya juga banyak Motor juga banyak Tempat parkingnya juga luas tadi Disampingnya ya Rame banget guys Kalau kesini pas makan siang Mungkin Minggunya lumayan lama Tapi pelayanan mereka Main cepet ya malah ya Nanti Lokasi aku pacang disini guys Lanjut makan dulu ya guys ya Oke udah kenyang banget guys Sekarang bayar-bayar kembali Dengan mas Endi Mas satu porsi sate kelata itu Dua pisi itu berapa mas? Bicanya tempatnya dua-dua Kalau dua Dua pilih empat Dua pilih empat Terus kalau krenyos? Sama semua Oh sama semua? Dua puluh dua semua? Yang tadi tongseng gaging juga dua puluh dua? Sama sekali mas Dua pilih semua Oh itu berapa itu? Dua belas Dua belas Tadi saya lihat ada menu namanya kicik itu apa mas? Kicik itu tongseng tapi nyemek mas Tongseng tapi nyemek? Wah ya unik ya Berarti lebih kental aja dari biasanya ya mas ya Oke Ini ada di go food, grab food gitu gak mas? Gak ada ya Gak ada ya? Pak kandung tapi Gak, gak sanggup gak ya ya? Gak ada ya Oke Buka dari jam berapa sampai jam berapa mas? Jam 10 sampai jam 1 malam 10 pagi sampai jam 1 malam? Ya, ini 2 malam Ini katanya sate kelata gini kalau malam juga makin rame juga ya mas? Ini malam rame nya kalau malam Harusnya kasih Rame sate mas Nah ini Gila ini siang aja udah rame nya gini malam lagi makin rame? Luar biasa aku coba turun itu malam Wah luar biasa banget ya Kalian harus cobain ini nih sate kelata Kalau yang belum pernah ke daerah Imugiri Kalian kalau ke Imugiri cobain ini ya mas ya Tuh Sate kelata Ma'adi Oke guys Makasih mas semoga makin laris Sukses selalu, sehat selalu mas Amin Sub indo by broth3rmax